Hikamah pedang hijau jilid 24. Wan Ji tak tahu kelihayan musuh, serangan Cheong Nia Che yang segera ditangkisnya dengan gerakan Ni Hang Soh Liu, hembusan angin menggoyangkan ranting Liu yang ramping. Sebelum kedua tangan beradu, Wan Ji merasakan hembusan hawa panas menyapu ke mukanya, sekujur tubuh nona itu gemetar keras, ia merasa kulitnya bagaikan terbakar dan tulangnya terasa lindu dan sakit sekali, celaka titik. Keluh Wan Ji di dalam hati, ia ingin menghindar, tapi sayang, kemauan ada tenaga tak sampai, terasa lemas dan terkulai ke tanah, ia jatuh pingsan. Melihat musuh sudah roboh, Cheong Nia Che yang tertawa seram, terkekeh-kekeh tak sedap didengar, tangannya yang kurus kering tinggal kulit membungkus tulang tiba-tiba dipercepat dan menghantam batok kepala Wan Ji. Gembong iblis itu sungguh keji dan tak kenal kasihan, jika pukulan itu sampai bersarang di tubuh Wan Ji, miscaya gadis cantik itu akan wancur. Tahan tanda seru mendadak terdengar bentakan menggelegar, menyusul segulung tenaga pukulan yang maha dasyat menerjang Oong Nia Che yang terkesiap si elang sakti, pukulan kukut Che yang cukup lihai, namun ia tak berani menyambut pukulan tersebut dengan kekerasan. Waktu itu telapak tangannya sudah dekat di atas kepala Wan Ji, tapi angin pukulan yang dasyat pepun sudah dekat pinggangnya, dalam keadaan begini iblis tua itu harus lebih dahulu menjaga keselamatan sendiri. Cepat dengan gerakan Kang Si Tiao, lomcatan mayat hidup, tanpa kelihatan bergerak, tahu-tahu ia melompat satu tombak ke samping. Kiranya Tian Pek, yang telah memaksa mundur Che yang menyelamatkan jiwa Wan Ji, setelah musuh terdesak mundur, cepat ia merangkul tubuh si Nona. Ia terkejut setelah menyentuh tubuh Wan Ji yang panas seperti terbakar, tanpa pikir ia tutup tujuh hiat sepenting di tubuh Wan Ji agar urat nadi Nona itu tidak sampai terganggu. Dalam pada itu Paman Lui, Bu Yung Hong, Leng Hong Kong Chu, Toan Hong Kong Chu beserta Mugewe Asin Kun Hekelian Ing, yaitu kakek berambut panjang yang datang bersama Leng Hong Kong Chu itu, telah memburu maju, merekalah yang paling memperhatikan keselamatan Wan Ji. Setelah Tau Han Ji terluka parah, Paman Lui menjadi murka, dengan pukulan Tian Hut Chi yang ia hantam Cheong Nia Chi Eng. Meskipun serangan itu cukup lihai, tapi Cheong Nia Chi Eng sama sekali tak gentar, ia tertawa dan menyambut serangan tersebut dengan kukut siang. Sebelum serangan tiba, Paman Kui merasakan amibusan hawa panas lebih dulu, ia terkejut, ia tahu angin pukulan lawan beracun, ia tak berani menyambut dengan kekerasan, cepat ia mengagus ke samping. Hampir bersamaan waktunya Leng Hong Kong Chu dan Bu Yung Hong juga menerjang maju, tapi mereka pun terdesak mundur oleh angin pukulan lawan yang dasyat. Toan Hong Kong Chu tak mau ketinggalan, dengan ilmu jari kun go anci andalan keluarganya, cepat ia menutup sem yang hiat musuh. Tak gentar Cheong Nia Chi Eng menghadapi kerubutan musuh yang begitu banyak, ia tertawa seram, kukut cheong dikambangkan sedemikian rupa hingga dalam sekejap terasalah hawa panas bergolak. Im San Chi Long tidak tinggal diam menyaksikan Cheong Nia Chi Eng di kerubutan yang banyak, ia membentak, dengan Cheong Jin Jiat Bok, bacokan telapak tangan yang setajam pisau, langsung ia membacok bahu Toan Hong Kong Chu. Sebagai pernah disinggung di atas, Im San Chi Long merupakan manusia paling licik di antara rekan-rekannya, setelah mengetahui Toan Hong Kong Chu tak lain adalah ketua perkumpulan pengemis, timbul niatnya untuk membekuk pemuda itu lebih dulu, kemudian baru memaksa perkumpulan pengemis untuk menuruti segala perintah dan kemauannya. Tapi ia lupakan sesuatu, ia tidak memperhitungkan kekuatan piliak pengemis, baru saja ia menyerang Toan Hong Kong Chu, serem tak Hang Jam Sen Kyi ikut terjun pula ke Arna untuk membantu ketuanya. Tai Chong Chi Ju maupun Sah Mo Chi Hu juga melompat maju untuk menolong rekan-rekannya, tapi mereka lantas dibendung oleh kawanan jago persilatan yang lain, dalam waktu singkat terjadilah pertarungan yang sengit. Sementara itu Tian Pe, dengan merangkul pinggang Wan Ji dan telapak tangan menempel pada Lu Tiong Hiat di Dadesi Nona, dengan ker penyembuhan seperti yang tercantum di dalam kitab Soh Kut Siong Hun Tian Hut Pit Kip, tiada hentinya ia salurkan hawa murni ke tubuh Nona itu untuk mengusir hawa panas beracun yang sudah kelanjur menyerang tubuhnya. Sekujur tubuh Wan Ji ketika itu panas bagaikan dibakar, mukanya merah, matanya terpejam, bibirnya setengah merekah, alisnya bekernyit, meskipun bersandar lemas dalam rangkulan Tian Pe, napasnya kedengaran memburu. Walaupun si cantik berada dalam pelukannya namun tiada ingatan jahat dalam menak Tian Pe, ia menyadari keadaan Wan Ji yang gawat, ia tahu bila dia lepas tangan miscaya jiwa Nona itu sukar tertolong. Sebab itulah ia tidak menghiraukan pertempuran semit yang terjadi, pikirannya hanya tertuju untuk mempertahankan hidup bagi Nona itu. Tapi manusia bukanlah malaikat, siapa yang dapat menahan kobaran hawa nafsu? Apalagi Tian Pe adalah pemuda yauk masih berdarah panas, sedangkan Wan Ji adalah Nona yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, pula sebelum itu mereka berdua sudah pernah saling menyukai, sekarang tubuh keduanya berdekapan, mustahil kalau pikiran Tian Pe, ksamsa sekali tidak terpengaruh. Pada mulanya Tian Pe hanya bermaksud menfemburuhkan luka Nona itu, tanpa pikir dia menerjang ke muka dan memeluk tubuh Wan Ji yang akan roboh, setelah menutup tujuh tempat jalan darahnya, ia menempelkan telapak tangannya pada lutiong hiat di dada si Nona. Tapi lama-kelamaan bau keringat dan bau harum khas perempuan mulai terendus oleh pemuda itu, kecantikan wajah yang mempesona, tubuh yang halus dan empuk serta gesekan badan yang memantulkan hawa panas membuat pemuda itu mulai berdebar dan hampir saja tak mampu menguasai diri. Memandangi wajah yang cantik, tanpa terasa pemuda itu terbayang kembali kejadian masa lampau ketika ia dibacok luka oleh tanpeng di hutan, kemudian ditolong buyung hujan dan tetirah di pahcusan ceng. Wan Ji yang polos dan lincah setiap hari membuatkan obat baginya, menyuapinya kuah jinsom, melayaninya dengan mesra, siapa yang tak kau merasa bahagia bila mendapatkan rawatan yang begitu hangat dari seorang Nona ketika menemui kesulitan titik. Engkoh! Tian Xiao Hiap! Suara panggilan seseorang menyadarkan Tian Pek dari lamunannya, Cepuat ia berpaling, kiranya Kang Leksam Ted Bijen Kim Chai Hang entah sejak kapan sudah berada di sampingnya dan sedang mengawasi dirinya dan Wan Ji yang tak sadar itu belum lagi. Tian Pek menjawab, kembali Kim Chai Hang berkata, Bagaimana Nona Wan Ji sorot metu gadis itu seperti menampilkan rasa cemburu, namun Tian Pek tak sempat berpikir lain dengan alis terkerut sahutnya, cukup parah. Mendadak jeritan ngeri memotong ucapan yang belum selesai itu, serta merta kedua orang itu berpaling kesana, Tertampaklah beberapa orang telah terkapar bermandikan darah. Kiranya ilmu seleb Hektu Suhiong memang tangguh dan keji, sekalipun kawanan jago yang mengerubuti mereka lebih banyak jumlahnya, namun mereka memang bukan tandingannya keempat manusia jahat tersebut. Anak murid perkumpulan pengemis paling banyak jatuh korban, tiga tosu dari Butong Pei sudah dua orang terluka, sedangkan Tiam Jong Siang Tiam kehilangan seorang rekannya, Jipoh Tui Hun tewas secara mengenaskan dan hau bok cuncu dari ruang Lohantong di Siaulim si terluka oleh kukut Chiang Chiang Nia Chiang. Kejut dan cemas Tian Pak, betapa gusarnya menyaksikan keganasan keempat gembong iblis itu menyebarkan mautnya. Sayang pada waktu itu dia sedang menyembuhkan Wan Ji Ia tak ingin melepaskan tangannya karena dilihatnya peluh sudah mulai membasahi tubuh nona itu, penderitaannya sudah berkurang dan panas badannya Tian menurun, jika dia lepas tangan maka usahanya sejak tadi akan sia-sia belaka. Namun ia pun tak dapat membiarkan kawanan jago menjadi korban keganasan musuh tanpa menolongnya, keadaan yang serba susah ini membuat pemuda itu menjadi gelisah. Di kala itulah tiba-tiba ia lihat Tai Tong Chi Ju sedang menggunakan ilmu Soki Mo Kang dan beruntun mendesak mundur Paman Lui. Walaupun dengan susah payah Paman Lui Mi, akukan perlawanan dengan mengerahkan segenap tenaga pukulan Tian Hu Chiang, namun bagaimanapun juga ia tidak mampu menangkis serangan Tai Chong Chi Ju. Pada saat kritis itulah Tiong Nia Chi yang berhasil menghajar mati dua anggota perkumpulan pengemis, sambil tertawa seram tiba-tiba dia melompat ke atas terus menghantam Pek Hwe Hiat di ubun-ubun Paman Lui. Betapa gelisahnya Tian Pek melihat Paman Lui terancam bahaya, cepat ia serahkan Wan Ji ke tangan Kim Chai Hang. Yang saya berseru, tolong rawatlah dia, tempelkan telapak tanganmu pada Lu Tiong Hiat dan salurkan hawa murni untuk mengusir racun panas dari tubuhnya titik. Sementara itu sekuat tenaga Paman Lui telah melancarkan bacokan maut untuk mendesak mundur si tikus, beruntun tiga kali ia berganti tempat, maksudnya agar dapat meloloskan diri dari jangkauan tangan musuh, sayang tetap gagal melepaskan diri dari cengkera maut Chiang Nia Chiang. Dengan tubuhnya yang kaku seperti mayat, Chiang Nia Chiang mengejar terus kemanapun Paman Lui mundur, suatu ketika ia berhasil merebut posisi yang menguntungkan, Paman Lui mati langkah dan tak mampu menghindar lagi, serem tak ia mengerahkan tenaga pukulannya, menghantam dengan kukut Chiang Tian Pek tak sempat memberikan bantuan, terpaksa dia membentak nyaring, berhenti bentakan itu disertai tenaga sakti yang hebat, seperti bunyi guntur membelah bumi, seketika itu juga seluruh ruangan berguncang keras, telinga semua orang mendengung. Bentakan Nauman Sina ini bukan saja membuat siong Nia Chiang segera menghentikan serangannya, namun juga semua orang yang sedang bertempur berhenti pula. Dengan langkah lebar Tian Pek maju ke tengah, sorot matanya setajam sembilu, menyapu pandang sekejap kawanan jago igang sedang memaindangnya dengan terkejut, dia memasang kuda-kuda dan berdiri sekokoh bukit karang, lalu katanya dengan lantang, kalian menyebut dirimu Hektu Suhyong, sudah kusaksikan sendiri bahwa kalian memang keji, kalian sudah melukai setian banyak orang. Hektu Mekar, kalau tidak tahu batunya, terpaksa orang setian akan hajar adat kepada kalian keempat manusia bengis itu tertawa terbahak-bahak, suara mereka keras sekali dan sedikit pun tak pandang sebelah mati kepada musuhnya. Matelumlah, dengan dikerubuti pulu ban jago lihai saja mereka berempat bisa malang melintang ibaratnya harimau di tengah gerombolan domba, Tian Pek hanya seorang pemuda yang berusia likuran, tentu saja ancaman Uya dianggap sebagai lelucon yang sangat menggelikan. Si Rase dari Guun menjengek, si tikus dari gudang tertawa dingin, elang dari bukit tandus tertawa terkekeh-kekeh, tiga macam suara yang tak sedap dan mendirikan bulu Roma. Di antara mereka hanya si Serigala dari insan yang tidak tertawa, sebab ia merasakan firasat jelek, dia mengulapkan tangannya mencegah ketiga rekannya tertawa lebih jauh, kemudian ia berkata kepada Tian Pek, Saudara Cilik, apakah kau ini pedang hijau tak berperasaan Tian Xiao Hiap yang pernah melawan Hai Gua Sam Set dengan tenaga seorang diri? Betul, itulah aku titik. Jawab Tian Pek. Pengakuan ini sangat mengejutkan keempat gembong iblis ini, sebab sewaktu mereka mendarat di Tionggoan dari seorang kawan mereka diberitahu bahwa di dunia persilatan sekarang terdapat seorang jago dengan senjata pedang hijau dia bernama Tian Pek dan pernah menandingi kerubutan He Gwa Sam Set. Menurut perkiraian Hek Tu Suh Yong, pedang hijau Tian Pek pastilah tokoh sakti yang sudah berumur, tak taunya jago yang disegani Leng Hei Bun hanya seorang pemuda ingusan. Oleh sebab itulah ketika Tian Pek muncul dan menyebutkan namanya setelah memukul mundur Tai Tong Ciju, mereka tidak menaruh perhatian, mereka pun tak menyangka pemuda inilah si pedang hijau yang menjadi lawan tanggu Leng Hei Bun. Tak kala Tian Pek muncul luntuk kedua kali nuya dan mementak dengan tenaga dalam yang dasyat, ketiga manusia bengis itu masih beluwi menaruh perhatian, sekalipun mereka tahu juga tenaga wakang pemuda itu memang sangat tinggi. Sebab berdasarkan usia Tian Pek yang begitu muda, tak nanti ia mampu melebih keempat manusia bengis yang sudah tersohor itu. Untunglah Im San Cilong yang teliti segera teringat pada cerita yang pernah didengarnya, sesudah terbukti anak muda itu menar si pedang hijau Tian Pek, mau tak mau mereka merasa keder tapi dasar mereka sudah terbiasa jumawa, kendatipun cerita tentang pertarungan Tian Pek melawan Hei Goa Sam Set cukup menggetarkan hati, mereka masih tak mau percaya dengan begitu saja karena kejadian itu tak disaksikan sendiri. Memang begitulah sifat manusia, sebelum melihat sendiri, ia tak akan takluk dan tak tahu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi, sebab itu meski agak kaget Im San Cilong mendengar pengakuan pemuda itu, sesaat kemudian kejumawaannya lantas timbul lagi. Ia tertawa dingin dan mengejek, hehehe kalau begitu inilah kesempatan baik bagiku untuk belajar kenal dengan seorang jago muda sebelum Tian Pek menjawab, dengan Chiang Jin Jiat Mok yang dasyat ia menabas tubuh anak muda itu. Tian Pek tersenyum, Tian Hut Heng Mo Chiang dilontarkan untuk menyambut pukulan lawan. Belahang di tengah benturan keras Im San Cilong tergetar mundur lima langkah dengan sempoyongan, sebaliknya Tian Pek masih berdiri tegak sedikit pun tak bergeser dari tempatnya. Melihat kelihayan musuh Chiang Nia Chiang membentak keras, kukut Chiang dikerahkan sekuatnya dan serentak menghantam, di antara embusan angin puyuh tertampaklah selapis cahaya merah menyilaukan mat menghiasi angkasa. Semua orang menjerit kaget sebelum ini tak pernah mereka saksikan tenaga pukulan yang begini dasyat. Tian Pek semakin bersemangat. Timbul keinginannya untuk mengadu tenaga, ia berpikir, akan kubuktikan apakuah Tian Hut Heng Mo Chiang yang kuyakinkan ini benar-benar tiada tandingan di kolong langit. Tanda seru tenaga sakti Soh Kut Siau Hun Tian Hurlik disalurkan sekuatnya, lalu dengan jurwah hukong Bu Chiang, sinar Buddha memancar terang, dia sambut serangan lawan dengan kekerasan. Belahang benturan keras menggelegar, di antara jerit kaget kawanan jago yang berkumpul di tepi arna, tertampaklah dua gulung angin pukulan yang dasyat itu menjulang ke angkasa, lalu menyebar ke empat penjuru dan menyapu rontok talang ruang besar itu, debu pasir berterbangan suasana jadi kalut dan semua orang merasa sesak nafas. Di tengah beterbangannya debu pasir, tertampaklah Chiang Nia Chiang dengan jubah yang menggelembung dan rambu taut-tautan beruntun mundur tiga langkah, lalu berdiri tegak, namun jelas kelihatan masih bergoyang dan setiap saat bisa roboh. Tian Pek juga mundur selangkah, badan agak bergetar, mukanya merah dan ujung bajunya berkibar. Cepat Chiang Nia Chiang mengatur pernafasan dan berusaha mengendalikan pergolakan darah, setelah itu ia tertawa mengejek, saudara cilik, bagaimana rasanya pukulan kukut Chiang titik. Ketika untuk pertama kalinya telapak tangan Tian Pek beradu dengan tangan Chiang Nia Chiang, anak muda itu merasakan hawa panas menyerang tubuhnya dan seluruh persendiannya seperti terguyur air mendidih, tapi ia dapat salurkan hawa murninya untuk mendesak keluar aliran hawa panas itu, setelah mengetahui peredaran darahnya tetap berjalan lancar, kepercayaan kepada diri sendiri lantas bertambah. Maka waktu cilang Nia Chiang mengejek, ia pun menyahut, apanya yang hebat? Kukira cuma begitu-begitu saja ucapan ini membuat corak Nia Chiang tertegun dan heran, ia tak percaya pemuda itu sanggup menangkis kukut Chiang yang maha hebat itu tanpa cedera. Setelah menghimpun tenaga dan tertawa aneh, segera ia berkata lagi, kalau kau benar-benar jantan, beranikah menyambut satu pukulan lagi Tian Pek tersenyum, jangankan cuma satu pukulan, sepuluh atau seratus pukulan akan ku sambut semua jahe yang tua biasanya lebih pedas, demikian pula keadaan cilang Nia Chiang, kendati ia merasa tenaga sudah agak berkurang, ia yakin keadaan Tian Pek tentu jauh lebih payah, pemuda itu bisa bersikap tenang tentu cuma pura-pura berlagak begitu, sebab umumnya barang siapa bisa bertahan sampai akhir pertarungan, dia yang akan keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itulah, cilang Nia Chiang tak sedih dipandang lemah, sambil menghimpun kembali tenaganya ia berseru lantang, baik sambut lagi pukulan ini titik. Eh, tunggu sece bentar tiba-tiba Tian Pek memberi tanda berhenti. Kau takut ejek cilang Nia Chiang sambil menarik kembali tangannya yang siap melancarkan serangan. Tian Pek tersenyum, ha, selama hidupku tak pernah ku kenal apa artinya takut. Aku cuma ingin mengucapkan beberapa patah kata lebih dulu perkataan apa. Cepat katakan aku telah berjanji dengan seseorang bahwa aku tak akan mencampuri urusan dunia perselatan lagi, karena itu aku merasa tidak leluasa untuk bertempur dengan kau titikku harap titik. Tiba-tiba si tikus tertawa terkekeh-kekeh, katanya, ha, 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 buat apa berputar kayun kalau bicara? Terus terang saja mengaku bahwa kau takutah, belum tentu titik. Jengek si anak muda sambil melirik hina. In San Chi Lang mengira Tian Pek sedang mencari alasan untuk mengulur waktu, dikiranya, mungkin isi perutnya sudah terluka oleh pukulan kukut Chiang, maka ia mencari alasan untuk mengulur waktu sambil menyembuhkan lukanya titik. Berdasarkan dugaan ini, tiba-tiba dia mendapat akail, cepat timruhnya, Saudara cilik, jangan kau menolak tantangan kami dengan berbagai alasan, ketahuilah kami berempat baru saja kembali ke daratan Tionggoan dan belum menginjakan kakinya ke dunia persilatan, maka jika saudara cilik punya kepandayan hebat, keluarkan saja dan jangan sungkan, kami tak akan menganggap dirimu mencampuri urusan dunia persilatan. Dan mendengar ucapan tersebut, Tian Pek mengernyitkan alis, dengan tajam ia pandang wajah musuh-musuhnya, kemudian berkata, apa perkataanmu itu dapat mewakili pendapat kalian berempat kenapa tidak sahut si rase dari gun? Tiba-tiba Tian Pek menengadah dan berpekik nyaring. Suaranya keras rukumandang membuat anak telinga orang merasa sakit empat manusia bengis itu tertegun, mereka tak habis mengerti apa sebabnya pemuda itu berpekik panjang. Tian Pek berhenti berpekik, seolah-olah dengan pekikan itu dia sudah melampiaskan semua rasa kesal yang mencekam hatinya selama ini, ujarnya dengan gagah, baiklah, kalian berempat boleh maju bersama kembali keempat manusia bengis itu tertegun, Im San Cilong yang tak berhasil menangkap maksud ucapan itu bertanya dengan keheranan, Saudara Cilik, apa yang kau katakan aku seorang diri hendak menantang dua kalian berempat manusia bengis dari golongan hitam ini mendengar jawaban tersebut, bukan saja Hektu Suhiong tertegun, hampir semua jago yang hadir sama melongo keheranan. Bagi sebagian jago yang pernah menyaksikan pertarungan antara Tian Pek melawan Hei Gwe Asam Set, kejadian ini tidak terlampau mengherankan mereka tapi sebagian besar di antara mereka belum tahu betapa lihainya Kung Fu anak muda itu. Barusan mereka telah menyaksikan kelihain keempat manusia bengis itu dikerubut begitu banyak orang dan tak mampu menggalahkan merekai, maka dapat dibayangkan betapa tercengangnya demi mendengar Tian Pek menantang dua keempat musuh. Kim Chai Hang maupun Bu Yung Hang pernah menyaksikan Tian Pek bertempur melawan Hei Gwe Asam Set, meski tegang mereka tak terlalu menguatirkan keselamatan anak muda itu. Lain dengan Hoan Soh Ing, ia belum pernah menyaksikan pemuda itu bertarung melawan ketiga malaikat maut dari luar laut Tan, sekarang mendengar tantangan pemuda itu, kecuali dianggiam merasa pemuda itu agak bodoh ia pun berkhawatir bagi keselamatannya. Sementara itu Han Ji juga sudah sadar kembali, setelah hawa beracun di tubuh Nfa didesak oleh tenaga dalam Tian Pek, lalu digantikan pula oleh Kim Chai Hang, keadaannya boleh dibilang sudah mendingan. Ia pun heran melihat Tian Pek menantang keempat manusia bengis untuk berdual, serunya, engkau Tian kau jangan gegabah, setelah terluka, tubuhnya masih sangat lemah sampai bicara pun lirih sekali, belum selesai ia berkata, dengan gusar Chiang Nia Chi yang membentak, sambil mengerahkan kut-kut Chiangnya, sekuatnya ia hantam tubuh lawan. Kahaya merah yang menyilaukan serta deru angin pukulan yang menyayap badan bergulung-gulung menyapu ke depan. Bagus ru Tian Pek tak mau kalah, dia keluarkan jurus HW Ecing Ye Auhen, menyapu bersih hawa iblis, dari Tian Hut Chiang Hoat untuk menangkis. Belang benturan keras terjadi, Chiong Nia Chi yang terdesak mundur, isi perutnya terasa guncang, pandangannya kabur. Sekarang ia baru tahu bukan saja luatang anak muda itu tidak terganggu, sebaliknya jauh lebih hebat daripada tadi, diam-diam ia mengakui pemuda ini memang tidak boleh diremahkan. Dalam pada itu, setelah serangannya berhasil memaksa mundur Chiang Nia Chi yang, secepat kilat Tian Pek memutar tubuhnya, dengan jurus Hong Cheng Lui Beng, angin guntur menggelegar, dia hantam kepala Im San Chi Long. Serangan itu tajam dan kuat, serigala dari Im San ini tak berani menyambutnya dengan kekerasan sambil miringkan kepala dan melangkah ke samping ia meloloskan diri dari ancaman tersebut, lalu dengan Chiang Jin Jiatbok ia tabas bahu kiri musuh. Tian Pek menjejak kakinya ke tanah dan melompat ke udara, dari sana ia hajar Taichong Ciju dengan jurus serangan Hu Cheo U Chiang Cok, Buda Su Chi naik tahta. Cepat si tikus menyurutkan badannya tiga kaki lebih pendek, berbareng ia balas mengancam tubuh anak muda itu. Dengan gerakan Se Chu Yen Tan, singa mengjeleng kepala, sambil goyang kepala Tian Pek melompat ke atas dan mengitar di udara, semula ia mencemumbung tinggi lalu turun ke bawah, mendadak kakinya menendangan pinggang sah Mo Chi Hu. Rase dari gulun pasir cepat putar badan, dengan tasbihnya diaketuk jalan darah dengkul Tian Pek. Pemuda itu tarik kembali kakinya seraya melayang turun, dalam sekejap metu itulah ia sudah melancarkan serangan kepada tiap-tiap gembong iblis itu. Hebat rekali serangan berantai ini dan gaya pemuda itu, baik gerakan tubuh, gerakan langkah, ketajaman metu serta ketepatan serangan, semuanya merupakan suatu rangkaian kerjasama yang manis dan arah yang dituju adalah tempat-tempat mematikan di tubuh lawan. Hektu Suhyong, empat gembong iblis yang jumawa dan disedani orang pada 30 tahun berselang bukan saja dibikin kalang kabut oleh seorang pemuda dalam satu gebrakan bahkan mereka tetap terhebat, hal ini segera membangkitkan rasa gemas mereka. Mereka telah berlatih tekun selama 30 tahun di luar lautan, Mereka yakin kemunculan mereka ini pasti akan menggemparkan dunia persilatan, tapi sekarang mereka baru sadar bahwa apa yang mereka bayangkan hanya khayalan belakang. Begitulah, dengan penuh kemarahan dan penasaran, keempat orang itu membentak keras lalu menyerang lagi dengan hebatnya. Semangat Tian Pek berkobar-kobar, tujuannya menyerang empat orang itu sekaligus tak lain adalah untuk memancing keempat musuh ini menyerang bersama, sekarang setelah pancingannya berhasil, ia pun lantas mainkan pukulan-pukulan Tian Hu Chiang Hoatnya sedemikian rupa untuk melayani mereka. Keempat manusia bengis itu sudah lama tersohor, biasanya mereka angkuh dan tak pandang sebelah macu kepada lawan, sekalipun turun tangan sendirian juga belum tentu ada orang yang mampu menahan sepuluh gebrakan, biarpun yang dihadapi adalah seorang jago silat kelas tinggi. Tapi sekarang mereka mengerubuti musuhnya, seorang dan sudah mengerahkan segenap tenaga, namun serangan mereka selalu dipatahkan oleh pemuda ini lama-lama mereka tambah penasaran, sambil mementak keras, jurus serangan yang digunakan makin ganas dan tak kenal ampun, hampir seluruh kepandayan mereka dikeluarkan untuk melayani Tian Pek. Yang paling hebat adalah pukulan kukut Chiang Si Elang, setiap kali dia melancarkan serangan segera terpancar cahaya merah yang menyilaukan mata, angin pukulan menduru, di mana serangannya menyambar lewat disanalah debu pasir bekerbangan. Pantaslah pukulan kukut Chiang itu sukar ditandingi, malahan Wan Ji serta Paman Lui yang berilmu tinggi pun tak mampu menahan serangannya. Tapi Tian Pek adalah pemuda yang lain daripada yang lain, luekangnya diperoleh dari latihan menurut kitab Soh Kut Siung Hun Tian Hutikip, kemudian ketika berada di lembah kematian, Liu Cui Cui telah memberinya obat mujarab Chi Tam Hoa dan membantunya dengan tenaga dalam, semua itu membuat Tian Pek seakan-akan sudah mencapai tingkatan Lui Kui Put Hun, tak mempandibakar dengan api, Jin Sui Put Jin, tenggelam dalam air tidak mati, Tang Put Wian, di musim dingin tak kedinginan, Hi Put Wisu, di musim panas tak kepanasan, Piko Put Ki, tanpa beras tidak lapar, serta Yong Gan Put Tu, selalu awet muda. Kalau tidak begitu, mustahil Tian Pek mampu menahan panasnya pukulan Kukut Chi yang tanpa mengalami cedera apapun? Semua ini jangankan Hek Tu Suhion Hek tidak tahu, bahkan Tian Pek sendiri pun tidak menyadari kelihayannya sudah mencapai tingkatan mahasakti. Andai kata Tian Pek mengetahui kekuatan serta kemampuannya yang sebenarnya, tentu dia tak sudi menyerah kalah kepada Ciu Kong Kong, Ciu Ji Hei, salah satu dari Hei Dewi Aset itu. Padahal tempoh hari secara beruntun anak muda itu berhasil melukai nenek berambut putih dan hut Iho Atsu, kemudian meskipun dalam beradu tenaga dengan kakek berjenggot panjang sampai tumpah darah, namun darah itu bukan darah sembarang, justru itulah darah kotor yang masih ketinggalan di dalam perutnya. Darah beku dan darah biasa tidak sama, darah baru tidak boleh sampai keluar, misalnya seorang terlampau keras menggunakan tenaga atau terjatuh hingga luka parah dan muntah darah, maka keadaan orang itu berbahaya sekali, jika tidak segera mendapat pertolongan, sekalipun tidak mati tentu juga akan cacat seumur hidup. Berbeda dengan darah beku, darah itu harus dimuntahkan keluar supaya badan bisa bertambah segar. Darah beku dalam perutian pek itu adalah akibat ia makan citem hoa. Citem hoa merupakan sejenis obat penambah tenaga yang bersifat panas, bila orang biasa minum obat itu nistisya akan mati kepanasan. Keistimewaan tergebut tak diketahui oleh Cui-Cui, karena yang dipikirkan nona itu hanyalah demi engkauh Tian, ia tak tega kekasihnya tersiksa, maka ketika pemuda itu pingsan, ia pun melolohkan obat mujarab yang disimpannya itu untuk kekasihnya. Walau begitu baik Tian Pek maupun Cui-Cui sama-sama tidak menyadari masih ada segumpal darah beku yang tertinggal di perutian pek, baru kemudian waktu pertarungan dengan ketiga malaikat maut di mana ia mendapat goncangan keras, darah beku yang masih tertinggal dalam perut pun tertumpah keluar. Andai kata yang dimuntahkan waktu itu adalah darah baru tentu anak muda itu tak mungkin bisa tinggalkan istana keluarga Kim dan kabur ke lembah kematian, lebih-lebih tak mungkin mampu membinasakan Sam Chun Teng Siow Siang Bun serta bertarung melawan Kang Lam Jiki yang lihai itu. Jika membandingkan satu persatu kung fu anggota Hek Tohau Hiong dan Hei Gwe Asam Set, maka mereka tiada yang lebih kuat daripada si kakek berjenggot panjang, tapi tidak di bawah kelihayan si nenek berambut putih dan Houdin Ho Atsu. Jika bergabung, Hek Tohau Hiong jelas lebih tangguh daripada Hei Gwe Asam Set. Jadi kekalahan Tian Pek di tangan Hei Gwe Asam Set sebenarnya adalah kekalahan yang penasaran. Kembali pada pertarungan Tian Pek melawan Hek Tohau Hiong, hanya sekejap saja mereka sudah bertempur hingga 30 gebrakan lebih. Tian lama pertarungan itu berlangsung makin cepat sehingga akhirnya Sukarlah melihat jelas bayangan tubuh kelima orang itu. Kawanan jago di seputar arena hanya sempat melihat lima gulung hawap pukulan yang keras menggumpal menjadi satu. Para penonton sama menyurut mundur ke belakang sehingga akhirnya berdiri di bawah umper rumah, dengan metel, terbelalak mereka saksikan pertarungan dasyat itu. Dalam waktu singkat 70 gebrakan sudah lewat, pertarungan sudah berlangsung ratusan jurus. Banyak orang mengkhawatirkan keselamatan Tian Pek, jantung mereka berdebar keras, mereka khawatir kalau pemuda itu kalah. Bulim Sotoa Kongcu juga mengikuti jalannya pertarungan itu dengan metel, terbelalak, meski masing-masing dengan perasaan yang berbeda-beda. Xiang Lin Kongcu dan An Lok Kongcu yang berambisi untuk merajai kolong langit berasa putus asa setelah menonton pertarungan ini. Sedangkan Toan Hang Kongcu yang berambisi akan kursi Bulim Lengcu serta merebut hati Wanji, sekarang seolah diguyur air dingin. Hanya Leng Hang Kongcu saja masih tersenyum angkuh, senyuman bangga. Orang yang angkuh bila merasa ada alasan untuk menarik sesuatu keuntungan, biasanya ia akan ikut bangga, sekarang Tian peunjuk kebualahannya di depan umum, ia lantas membayangkan pemuda si Tian itu adalah Cihu, kakak ipar, sendiri, dan Seng Cihu pasti akan membantu adik iparnya. Kini Seng Cihu melabrak empat iblis itu siapakah gerangan jago di dunia ini yang memiliki kemampuan sehebat itu, bukankah ini berarti bahwa pimpinan dunia perselatan dan akhirnya berada di tangan orang Wah Tsu Sancanya. Sementara itu pertarungan yang sedang berlangsung sudah mencapai puncak ketegangan. Di antara beterbangannya debu pasir tiba-tiba terdengar suara benturan keras, kemudian bayangan manusia yang sedang bertempur itu sama memencarkan diri keempat penjuru. Hektu Suhiong berdiri di empat sudut, sedangkan Tian pek berdiri di tengah gelanggang dengan sikap sekukuh bukit karang. Batok kepala Im San Cilong yang botak sudah basah oleh keringat, sampai-sampai cambangnya yang lebat pun basah kuyuk. Biji matanya melotot, telapak langannya menyelang di depan dada sambil menatap musuh tanpa berkedip. Suasana jadi hening, tak terdengar suara apapun, tak seorang pun yang buka suara, kawanan jago diseputar arna sama tahan napas, mereka tahu meski keadaan hening, justru keheningan itulah menunjukkan suatu pertarungan yang lebih hebat akan segera berlangsung lagi. Di tengah kesunyian itulah, lima orang yang saling berhadapan sedang mengatur napas sambil menghimpun tenaga, mereka sedang memikirkan siasat yang paling jitu untuk mengalahkan lawan dengan satu kali geberat. Rembulan telah bergeser ke barat, bintang jarang-jarang, fajar hampir tiba. Namun tak seorang pun menaruh perhatian pada perubahan cuaca, perhatian mereka sama tertuju pada gelanggang pertarungan yang akan berlangsung kembali. Akhirnya Chiang Nia Chiang bergerak lebih dulu, sambil mementak ia melancarkan kukut Chiang, cahaya merah disertai deru angin pukulan segera menyapu ke depan dan membacok kepala Tian Pek. Tai Chong Chi Ju tak mau ketinggalan, kedua tangannya yang panjang bagaikan dua ekor ul menyapu ke bawah dan mengancam tumit anak muda itu. Berbareng In San Chi Long juga bertindak cepat, kelapak tangannya yang tajam seperti golok dengan ilmu Chiang Jin Jiat Mok menusuk iga kiri dan menabas lambung Tian Pek. Sedangkan si Rase dari gulun memutar biji tasbihnya menjadi sebuah lingkaran cahaya, kemudian menutup Hang Wee, Sintong dan Kikut, tiga hiat sepenting. Hebat sekali serangan gabungan yang dilancarkan keempat orang itu, tertampaklah tiga gulung hawa pukulan dasyat diiringi biji tasbih sekaligus menyergap atas, tengah dan bawah, Tian Pek terancam dari muka dan belakang, kanan dan kiri. Menyaksikan kejadian itu, banyak orang yang berada di sekitar Arna menjerit kaget tiba-tiba Tian Pek bersuit nyaring, ia balas dengan jurus hut Kong Bu Chiao dari ilmu Tian Hut Hang Mo Chiang, bayangan telapak tangan segera menyelimuti udara bagaikan awan hitam, dengan kecepatan gerak, kelihayan jurus serta keampuhan tenaga pukulan yang dasyat, ia balas memirang musuh yang berada di depan, belakang maupun kanan dan kiri. Setika itu juga Hek Tu Suhiong terdesak mudur lagi ke belakang, segera keempat orang bengis itu berputar pula di sekitar Tian Pek dengan mata melotot, mereka mengatur kembali hawa murninya yang terbuang sambil memeras otak mencari Caroline untuk merobohkan lawan. Berbicara sesungguhnya, pertarungan ini tidak lebih ringan bagi Tian Pek daripada waktu melawan Hei Goh Asam Set, sebab Hei Gwe Asam Set, kecuali si kakek berjenggot panjang yang berilmu tinggi, boleh dibilang si nenek rambut putih dan Hut Inho Atsu berada di tingkatan yang lebih rendah. Lain halnya dengan Hek Tu Suhiong, meskipun lewakang mereka masih kalah setingkat daripada si kakek berjenggot, tapi lebih tinggi daripada si nenek rambut putih serta Hut Inho Atsu, ditambah pula keempat orang ini memiliki ilmu andalan yang berbeda satu sama lainnya, muka begitu bekerja sama terlihatlah serangan hebat yang rapat dan semuanya tertuju pada bagian mematikan di tubuh lawan. Di antara empat orang ini, Chi Ong Nia Chi Eng dan Tai Chong Chi Ju paling susah dihadapi, tiap kali Chi Ong Nia Chi Eng menyerang dengan kukut Chiang, segera terasa hawa yang panas yang menyengat badan, meski Tian Peck tidak takut, namun setiap saat dia harus mengerahkan tenaga dalam untuk menolak hawa panas tersebut. Selain itu, kedua lengan Tai Chong Chi Ju yang luar biasa panjangnya itu pun menjemukan, bukan saja jurus serangannya aneh, kadang-kadang serangan di tengah jalan tiba-tiba berubah arah dan menyergap tubuh bagian bawah, ini menyebabkan Tian Peck harus menyediakan perhatian khusus untuk mengatasinya. Walau demikian, Sah Mo Chi Hu dan Insan Chi Lang juga bukan lawan yang empuk, ilmu bacokan segera membawa desing angin tajam yang menduru, bacokan itu setajam mata pisau. Kendatipun Tian Peck bisa menangkis semua serangan, namun telapak tangan sendiri pun terasa sakit. Sedangkan Sah Mo Chi Hu dengan tasbihnya khusus dapat menghancurkan tenaga dalam lawan, angin pukulan tak dapat membendung ancaman tersebut, terpaksa Tian Peck harus mengandalkan ilmu langkah Tian Hoan Biao Hiang Poh dan Busik Busiang Sin Hoat untuk menghindarinya. Dengan begitu, boleh dibilang pertarungan yang dihadapi Tian Peck sekarang adalah pertarungan paling sengit yang pernah dialaminya. Makin lama Tian Peck merasa makin payah, padahal keempat jago golongan hitam itu pun merasa gelisah. Dalam keadaan begitulah kedua pihak saling geberak pula tiga puluhan jurus lagi. Suatu ketika, mendadak Hektu Suhiong mengubah siaat pertarungan mereka, tampak Im Sancilang mengatakan sesuatu dengan bahasa Mongol yang tak diketahui Tian Peck, lalu serangan keempat orang itu tidak segarang tadi lagi, mereka hanya mengitari pemuda itu dengan cepat. Tian Peck tak paham bahasa Mongol, tapi ia mengerti musuh pakai siasat lain, semua perhatian dan hawa saktinya lantas dihimpun untuk menjaga segala kemungkinan. Sementara itu keempat manusia bengis berputar Tian lama bertambah kencang, tiba-tiba Im Sancilang berswip, telapak tangannya yang tajam seperti golok membacok badan Tian Peck. Tian Peck, tai berani gegabah, cepat ia menghimpun tenaga dalamnya dan dilontarkan ke muka kali ini. Ternyata Im Sancilang berbuat licik, ia menghindari bentrokan ini dan melayang mundur. Hal ini agak diluar dugaan Tian Peck, serangannya mengenar tempat kosong, dari belakang mendadak datang sergapan musuh. Dengan gerakan hawe atau pengguat, berpaling dan memandang rembulan, pemuda itu putar badan, berbareng dengan itu ia melancarkan pula suatu pukulan dasyat. Orang itu adalah Tai Tong Ciju, sebagaimana rekannya ketika sergapannya meleset cepat, ia menghindarkan diri dan melompat mundur. Pada saat melesetnya pukulan anak muda itu, Tiong Nia Cieng menggunakan kesempatan itu dengan baik, ia menyerang dengan kukut Tiong yang panas menyengat badan. Tian Peck menghindar dengan gesit, sambil mengelak dia melepaskan lagi pukulan balasan. Tapi Tiong Nia Cieng juga segera menghindar mundur, menyusul Sah Mo Cihu lantas menyerang pula secara bergiliran dan begitu seterusnya. Demikianlah dengan taktik bergerilia keempat manusia bengis itu menghadapi musuhnya, tapi Tian Peck cukup cerdik, beberapa gebrakan kemudian ia lantas mengetahui tujuan musuh, tampaknya ia hendak diperas tenaga dalam, kemudian baru musuh menyerang secara total. Memahami taktik lawan, Tian Peck pun tersenyum, ia berpikir, kira kalian ini justru memberi kesempatan padaku untuk mengatasi titik. Sebagaimana diketahui, tenaga dalam Tian Peck diperoleh dari kitab Sohun Siao Kut Tianhut Pikip, untuk mengatur napas ia tak perlu bersemadih tapi cukup menarik napas panjang dan semua kepenatan akan lenyap dengan sendirinya. Keadaan ini berbeda dengan sistem mengatur napas dari golongan lain, andai kata Hektu Suhiong menyerang secara bertubi-tubi tentu Tian Peck tak ada kesempatan untuk ganti napas, tapi mereka bertarung secara bergerilia, sekalipun disertai kerjasama yang lihai toh masih ada kesempatan yang tersisa bagi anak muda itu untuk ganti napas. Dengan demikian, bukan saja tujuan mereka berempat untuk melelahkan Tian Peck tidak berhasil, malahan sebaliknya memberi kesempatan bagi lawannya untuk menghimpun tenaga baru titik. Siapa sangka, baru saja pikiran itu terlintas, mendadak si Rase dari gurun melompat keluar gelanggang, kemudian melepaskan tiga biji tasbih ke arah musuh berbares itu juga, ketiga rekannya serentak menyerang dari tiga arah yang berlawanan. Nyata Hektu Suhiong memang licin dan keji, tiga orang di antaranya ditugaskan untuk membendung jalan lari Tian Peck, dan si Rase dari gurun melancarkan serangan dengan biji tasbihnya. Tian Peck terkesiap, ia pun memahami tujuan lawan, cepat tiga pukulan dilancarkan untuk mendesak mudur ketiga lawannya, tapi getaran tenaga ketiga orang itu membuat Tian Peck tak sempat bergeser, sementara itu tiga biji tasbih tau-tau sudah meluncur tiba. Tian Peck terkejut, ketiga biji tasbih itu menyambar tiba dengan formasi segitiga, dua biji menyerang ke arah dada dan sebiji mengincar batok kepala. Seperti pernah disinggung di depan, biji tasbih milik sah Mochihu ini terbuat dari kayu toh hitam yang khusus tumbuh di gurun, bukan saja keras seperti baja, bisa berputar seperti gang singan. Karena bentuknya yang khas ini maka bila bertemu dengan rintangan, terutama angin pukulan, bukannya terhenti malahan menyambar makin cepat dan lihai. Untuk menghadapi ancaman seperti ini, biarpun seorang tokoh mahasakti, kecuali menghindar memang tiada jalan lain. Tian Peck memang hebat, ia bisa memaksa mundur ketiga orang musuhnya, tapi tak dapat menghindar getaran tenaga lawan yang membalik, ditambah pula biji tasbih yang meluncur datang tak bisa dipukul menjelat, kejadian ini membuat anak muda itu menjadi mati langkah titik. Kawanan jago di tepi arna kaget, terutama Bu Yung Hong, Kim Chai Hong, Wan Ji serta Hoan Soh Ing, beberapa orang nona itu sama menjerit melengking. Keras percikan darah pun munkrat. Ilmu langkah busik-busik yang sinhoat dari Tian Peck sungguh hebat, walaupun di saat kritis pemuda itu berhasil menghindari seragapan dua biji tasbih yang pertama, namun biji tasbih ketiga sempat melukai lengan kirinya. Tian Peck merasa lengan kirinya jadi dingin, biji tasbih itu menyambar lewat, baju dan dagingnya robek, darah bercucuran dengan deras. Selagi Tian Peck melengak, Im San Cilong tidak menyianyikan kesempatan baik itu, tanpa bersuara dia menabas punggung lawan. Dak bacokan telapak tangannya itu menghajar telap di punggung Tian Peck, dengan sempoyongan pemuda itu tergetar lima enam langkah ke depan. Pandangannya menjadi gelap, darah dalam dadanya bergolak, tubuhnya bergontai dan akan roboh. Jeritan kaget berkumandang dari sekitar Arna, semua jago terperanjat, begitu pula Paman Lui, Tai Peck, Xianggi serta Jelopi Yautau, serentak mereka menerjang maju. Bu Yung Hong, Kim Chai Hong, Wan Ji dan Hoan Soh Ing tidak ketinggalan, sembari menjerit mereka pun menubruk ke tengah Arna. Dalam pada itu Im San Chi Long sedang tertawa terbahak-bahak, telapak tangan terangkat, serangan kedua telah disiapkan, sementara ketiga manusia bengis yang lain pun menyeringai seram dan mendekati Tian Peck. Suasana sangat gawat, tampaknya Tian Peck akan dinasah di tangan keempat orang itu. Tian Peck yang sempoyongan itu tiba-tiba membentak keras, suatu pukulan dasyat tanpa terduga mendadak dilontarkan ke tubuh si Rase dari Gurun. Waktu itu Soh Mochihu sedang kegirangan sebab serangannya berhasil melukai musuh ketika datang serangan ia menjadi kaget, dalam keadaian tak siap manha mungkin baginya untuk menghindar. Duk dengan telak pukulan itu mengenai dada Rase dari Gurun, kontan ia terguling dan muntah darah, dadanya sakit seperti di palu. Berhasil menghantam sah Mochihu sampai muntah darah, secepat kilat Tian Peck berputar badan, sebelum Insan Cilong sempat menyerang, dengan gurus Heng Tam Toan Hong, awan tebal menyelimuti puncak, dari Tai Kim Najil Hoat pemuda itu mendahului bertindak pelat pergelangan tangan Insan Cilong yang hendak membacok tau-tau sudah kena dicengkram. Sebenarnya Tian Peck tidak bermaksud mencelakai jiwa Hektu Suhyong, dia cuma berharap mereka berempat tau diri dan mengundurkan diri, apa mau dikata manusia tak ingin melukai Harimau, justru Seng Harimau ingin mencaplok manusia, karena pikiran baiknya itu dia sendiri yang terluka malah. Sekarang kemarahan anak muda itu sudah memuncak, ia tidak kenal ampun lagi, begitu pergelangan tangan Insan Cilong tercengkram, serta merta iap pun tir lengan itu dengan keji. Kerat Insan Cilong menjerit kesakitan, lengan kanannya sudah patah pucat wajah si Rase dari Insan itu, dengan sempoyangan ia terlempar mundur. Sekarang semua orang baru melenggong, tak seorang Un yang menduga dalam keadaan terluka parah, hanya dalam satu gebrakan saja dua orang musuh, yang tanguh telah dilukai Tian Peck. Sementara iten Tian Peck telah menyuka darah di ujung bibir nefa, lalu selangkah demi selangkah menghampiri Ciong Nia Chi Eng dan Tai I Cheng Chi Jo. Kedua fokoh silat yang biasanya garang dan sombong menjadi ngeri menyaksikan keperwiraan pemuda itu, dengan muka pucat mereka mundur ke belakang. Mau kabur jengek Tian Peck. Hektometer, jangan harap kalian akan pulang dengan hidup. Wajah Tian Peck, tamak kering, ia mendekati Ciong Nia Chi Eng dan Tai I Cong Chi Jo. Tidak kepala ngerasa takut kedua orang itu, mereka terpengaruh oleh perbawa Tian Peck, sambil menggigil mereka mundur terus G mau kabur keimana EJ, kan hak muda itu, suatu pukulan maut segera akan dilancarkan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar gelap tertawa nyaring menggema di angkasa, menyusul beberapa sosok bayangan manusia melayang tiba secepat terbang. Gerakan orang-orang itu cepat dan gesit, sebelum kawanan jago melihat jelas, lima orang sudah muncul di arena. Dua orang yang pertama adalah seorang pemuda sastrawan berbaju putih serta seorang nona cantik bakbida dari dari kahyangan sedang. Tiga orang berikutnya adalah seorang kakek berjenggot panjang, seorang nenek berambut putih dan seorang HWSO setengah bayar, gemuk dan pendek. Tampang beberapa orang ini tak asing lagi bagi kawanan jago, mereka ialah Lam Hei Siao Kun Leong Sintai Chu, Lam Hei Leong Li Leong Chu Ji dan Hel Gwe Asam Set. Lam Hei Siao Kun menggetarkan kipas peraknya dan tertawa, tegurnya kepada Tian Pek, Saudara Tian, apakah kau akan mencampuri urusan dunia perselatan lagi engkau cilik? Apakah taruhan kita tempoh hari masih berlaku tegur si kakek berjenggot panjang alias Chiu Ji Hei dengan tertawa, di dunia perselatan, janji seorang jego silat melebih segalanya, lebih-lebih pemuda jujur seperti Tian Pek, tidak nanti ia ingkar janji. Teguran itu kontan membuat muka anak muda itu jadi merah, sahutnya dengan tergagap, apa yang telah kujanjikan tak pernah kuingkari. Tapi sebelumnya mereka berempat telah menerangkan bahwa mereka bukan orang perselatan, lagi pula tindak tanduk mereka kelewat kejam, Lam Hale Yong Lee mengerling sekejap ke arah pemuda itu, lalu nenukas, ah, Tian Kongo kelihatan seperti orang jujur, tak kusangka kau pun pandai bergurau. Kalau mereka berempat bukan orang perselatan, masa dapat mensilat. Jelas sekarang kau sendiri yang mengingkar janji, sudah berjanji tapi tak ditepati, huh, kehormatan dunia perselatan di Tionggoan telah dibikin malu oleh perbuatanmu. Ucapan ini tajam dan penuh nada sindirang, habislah kesabaran Tian Pek, tiba-tiba ia membentak, tutup mulut. Andai kata kau bukan seorang nona, tentu ku hajar koma mendadak pemuda itu membungkam, bagaimanapun juga ia merasa telah berjanji untuk tidak mencampuri urusan dunia perselatan lagi, dan pertarungannya melawan Hektu Subyong merupakan bukti yang tak bisa disangkal, jika ia sampai bertarung pulem lawan nona itu, bukankah perbuatannya ini sama seperti menampar mulut sendiri. Wanji yang baru sembuh dari lukanya cepat memburu ke sisi penuda itu dengan langkah yang masih lemah, sambil memegang lengan kekasihnya yang berdarah ia bertanya lirih, engkau Tian, bagaimana lukamu? Tidak apa-apa bukan Tian Pek merasa hangat? Perhatian Wanji membuat anak muda ini terharu, cuma ia segan mengutarakan suara hatinya di depan orang banyak, maka sambil tertawa hambar sahutnya, jangan khawatir adik Wan, luka ini tak seberapa dalam pada itu Wanji sudah memeriksa lengan Tian Pek yang terluka, ternyata dalam waktu singkat luka itu sudah tak berdarah, malahan telah pulih seperti sedia kala, apa yang tertinggal sekarang hanya bekas luka yang memanjang belaka, kejadian ini membuat ia terkejut bercampur girang. Nona ini tak tahu Tian Pek pernah minum cita mhoa, sejenis obat mujarab berumur ribuan tahun, ia mengira luwekang kekasihnya amat sempurna hingga sudah mencapai tingkatan kebal terhadap segala senjata, dengan girang ia lantas berseru engkau Tian, lukamu telah sembuh, saking gembira, ia peluk lengan Tian Pek dan digoncangkannya, mukanya yang pucat kini kelihatan bersembuh merah, muka yang memerah, bisa diketahui betapa gembiranya Nona itu. Sikap mesrawan ji di depan orang banyak ini membuat Tian Pek menjadi kikuk, tapi ia tak leluasa untuk melepaskan diri dari rangkulan si Nona, terpaksa ia hanya diam saja. Sebagian besar kawanan jago pun tidak menunjukkan perasaan apa-apa atas sikap mesrawan ji itu, mereka menganggap inilah rejeki Tian Pek, tapi ada juga beberapa orang yang merasa tak enak. Bu Yung Hang secara resmi adalah bakal istri Tian Tek, ia menyadari duduknya perkara setelah melihat sikap adiknya yang mesra ini, sekarang ia baru mengerti apa sebabnya tempoh hari Wan Ji pergi tanpa pamit setelah mendengar berita tentang pertunangannya dengan pemuda itu, sekarang ia baru sadar sebenarnya adiknya juga amat mencintai Tian Pek. Namun Nona itu tidak merasa cemburu, lain dengan Kim Chai Hong, ia merasa kecut, sebenarnya ia mengkhawatirkan Tian Pek, bahkan ingin menghambur ke depan, tapi pendidikan keluarganya yang keras membuat Nona ini membatalkan maksudnya. Dan sekarang Wan Ji telah melakukan apa yang tak berani dilakukan olehnya dan hal itu mendapat sambutan baik dari Tian Pek, diam-diam ia menyesal tiada keberanian seperti Wan Ji. Ho An Soh Ing lebih pendiam, ia merasa cinta Wan Ji terhadap Tian Pek, ternyata sedemikian mendalam, ia bersyukur rasa cintanya selama ini belum sampai dikemukakan. To An Hong Kong Chu cemburu, air mukanya berubah, rasa iri membakar hatinya. Sedangkan Leng Hong Kong Chu terbelalak, padahal Tian Pek adalah bakal suami encinya, mengapa adiknya mencintai pula pemuda itu? Huh, tak tahu. Malu. Tiba-tiba, Lam Hel Yong Lee mendengus. Wan Ji berpaling dengan gusar, hardiknya, siapa yang kau maki dengan gusar? Lam Hel Yong Lee menjawab, Hek Tomaker, masa kau tidak tahu siapa yang kau maki Wan Ji tambah murka, dengan Sohung Chi ia serang jalan darah simgi hiat di tubuh Lam Hel Yong Lee. Serangan jari itu memang lihai, sayang keadaannya masih lemah, tenaga serangannya kurang kuat, sekali ditangkis oleh Lam Hel Yong Lee, dia sendiri yang tergetar mundur beberapa langkah. Buda ingusan yang tak tahu degiri, tampaknya Ika sudah bosan hidup seru Lam Hel Yong Lee dengan tertawa dingin, telapak tangannya diangkat dan siap menyerang. Tunggu sebentar cepat Tian Pek mengadang di depan Lam Hel Yong Lee. Kau tahu Nona Wan Ji belum sembuh dari lukanya, mengapa titik? Jadi kau ingin ikut campur jengek Lam Hel Yong Lee. Hektometer jangan kau gunakan alasan tersebut untuk memeras diriku, masakah kau tidak tahu aturan bahwa memukul orang yang sedang terluka adalah pantangan bagi orang persilatan buka Lam Hel Yong Lee menjadi merah titik. Lam He Siow Kun yang sejak tadi membungkam segera maju ke muka, katanya kepada Tian Pek, Anda tidak berhak mencampuri urusan dunia persilatan lagi, sekarang silakan kau mundur dari sini. Apa yang kau maksudkan seru Tian Pek? Dia mengira musuh hendak mencelakai Wan Ji lagi, bila demikian maka ia bertekad akan mengalanginya walau apapun yang bakal terjadi. Lam He Siow Kun tidak menjawab pertanyaannya, sambil tersenyum ia berpaling ke arah kawanan jago yang berkumpul di situ dan berkata, tujuan pertama dari perguruan kami masuk ke daratan Tionggoan adalah ingin mempersatukan dunia persilatan di bawah satu komando, agar pelbagai pertikaian yang sering terjadi antara sesama umat persilatan dapat dihindarkan. Banyak kawanan jago yang sudah menggabungkan diri untuk bersama-sama membentuk satu keluarga besar, tak tersangka pada saat keluarga besar hampir terbentuk, tiba-tiba muncul manusia berambisi yang berusaha merusak rencana kami. Baiklah, untuk menghindari segala pertikaian kami menetapkan pada tanggal 9 bulan 9 nanti di Siaulim Si Siong San akan kami adakan Eng Hiong Tai Hwe setiap orang yang tak mau tunduk kepada kami dipersilakan menghadiri pertemuan itu nanti bila kenyataannya ada tokoh lain yang lebih hebat daripada kami dengan senang hati kami akan menarik diri dari Tiong Goan ketika dilihatnya semua orang sama memperhatikan ucapannya dengan metle terbelalak ia tertawa bangga dan berkata lebih jauh sebaliknya jika kung fu kami terbukti lebih lihai daripada yang lain maka tak ada perkataan lain lagi sejak detik itu dunia perselatan akan diperintah oleh Lam He Bun barang siapa berani menentang perintah kami maka dengan segala daya upaya akan kami basmi penentang-penentang tersebut mendengar perkataan itu semua jago merasa terkejut rupanya pihak Lam He Bun sudah merasa yakin akan menguasai dunia perselatan hingga dengan terus terang mereka berani mengemukakan ambisinya dan mengancam penentang-penentangnya bila mana dunia perselatan benar-benar dikuasai oleh Lam He Bun maka nasib jago perselatan lebih sukar untuk dibayangkan diantara setian banyak jago Sin Kun Tah Chiang Bu Chiang Cui dan Hao Bok Chun Cia dari Siaolin Pei paling kaget bahwa Lam He Siaokun mengatakan pesta pertemuan besar para orang gagah itu akan diadakan di Siaolin Si jangan-jangan kuil suci itu pun sudah dikuasai mereka Lam He Siaokun tidak menghiraukan kawanan jago itu kaget atau tidak ia tertawa dan berkata lagi setiap orang gagah yang merasa dirinya anggota dunia perselatan berhak untuk menghadiri pertemuan itu lalu sambil berpaling ke arah Tian Pe dia menambahkan hanya kau seorang yang tidak berhak menghadirinya berbicara sampai disini ia terbahak-bahak kepada Hei Kua Sam Set dan Hei Ktu Su Hiong ia berseru hayo kita pergi dengan gerakan cepat pemuda itu berlalu lebih dulu disusul oleh Chiang Nia Chi Eng dan Tai Cong Chi Ju yang masing-masing mengangkat Sah Mo Chi Hu serta Insan Chi Long yang terluka dan paling akhir adalah Hei Gwe Asen Set waktu mau pergi Lam Hei Yong Li sempat melemparkan kerlingan ke arah Tian Pe kerlingan itu diliputi perasaan benci dan cinta ini membuat Tian Pe terperanjat ia sedang pusing oleh masalah cinta ia paling takut pada kerlingan begitu dari kaum perempuan maka cepat ia tunduk kepala menghindari kerlingan Lam Hei Yong Li tadi setelah Lam Hei Siokun dan Roi Bongan pergi Jak Sao kawanan jago yang berdiri tertegun itu ramai membicarakan apa yang baru terjadi Jilop Piao Tao Paman Lui dan Tai Pe Sianggi berkumpul menjadi satu rombongan melihat Paman Lui berkerud Jilop Yan Tao lantas berkata tampaknya Lam Hei Bun sudah yakin dengan kekuatannya dia berani menantang dunia persilatan kukira urusan ini tidak sederhana ujar Tai Pe Sianggi aku khawatir selanjutnya dunia persilatan bakal terlanda lagi oleh pembunuhan yang mengerikan wajah Paman Lui tampak murung dia geleng kepala dan berkata kita jangan khawatirkan kekuatan Lam Hei Bun yang kita sedihkan adalah tak dapat bersatunya kawan-kawan bulim karena pandangan yang berbeda jika tidak bersatu miscaya mereka bisa mengobrak-abrik kekuatan kita dengan mudah apa yang dikatakan Lui Sinting memang benar ujar si pengemis pemabuk sambil menenggak araknya orang kuno berkata bersatu kita teguh bercerai kita runtuh untuk mendobrak kekuasaan Lam Hei Bun di daratan Tionggoan kita memang harus bersatu dan menanggulanginya bersama-sama eh Lui Sinting apa salahnya kalau sekarang juga kita mengadakan persekutuan yang didasari dengan sumpah setia dengan persekutuan ini akan lebih mudah bagi kita untuk menentang kekuatan Lam Hei Bun Paman Lui tidak menanggapi usul tersebut dia hanya tersenyum sebagai seorang tua yang berpengalaman dia tahu kemampuan orang-orang yang hadir ini tidak cukup untuk melawan Lam Hei Bun ditambah pula Bulim Sukong Cu masing-masing memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin tapi tidak becus melawan Lam Hei Bun cuma ia sungkan untuk dicara terus terang maka dia hanya tersenyum saja kebetulan pengemis Sinting Chol yang menghampiri mereka ia menimbrung apapun yang terjadi pokoknya kita orang-orang persiayatan di daratan Tionggoan harus melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan lebih baik mati sebagai pahlawan daripada hidup sebagai pengecut eh pengemis tua semangatmu yang tinggi itu memang terpuji tapi apakah kau pernah berpikir diantara setian banyak jago yang hadir ini kecuali saudara Tian seorang siapa lagi yang mampu menandingi kelihayan Hei Kua Samset dan Hei Tsu Hiong serusi orang mati hidup dengan melotot mendingan 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 jago mereka hanya itu itu saja kalau Lem Hei Bun keluarkan pula jago jago lihai simpanannya lalu apa daya kita paman Lui menandang sekejap ke arah Tian Pek wajahnya makin murung namun mulutnya tetap membungkam di tengah keheningan tiba-tiba Anok Kong Chu mendekat pula dan berkata saudara Tian kemajuanmu dalam ilmu silat sungguh luar biasa pesatnya dan bikin orang kagum asalkan saudara Tian dapat menandingi kelihayan Hai Guat Samset dan Hei Tsu Hiong sejelek jeleknya kami rasanya masih sanggup menghadapi jago mereka dari kelas 2 dan kelas 3 Ah saudara En Cheng terlalu memuji aku tak berani menerimanya cepat Tian Pek menyahut seraya menjura bukannya aku tak bersedia menyumbangkan pikiran dan tenaga hakikatnya aku sudah diikat oleh janji dan tak mungkin mencampuri urusan dunia persilatan lagi alangkah baiknya kalau kalian jangan mencantumkan diriku dalam daftar Xianglin Kong Chu yang menghampiri pula cepat menimberung saudara Tian kenapa kau mesti memegang janji segala dengan bertempur lagi kau pun dapat menuntut balas atas kekalahanmu tempoh hari saudara kim maksudmu hendak menyanjung ataukah hendak menyindir diriku kata Tian Pek dengan kurang senang sejelek jeleknya Tian Pek setiap ucapan yang sudah ku utarakan kuing kari apakah kasur aku menjadi manusia munafik yang lain di luar dan lain di dalam teguran ini membuat wajah Xiang Lin Kong Chu menjadi merah buru-buru dia menerangkan harap jangan salah paham aku berkata demikian hanya demi kepentingan perang banyak ah aku punya akal tiba-tiba orang mati hidup berseru sambil berkeplok tangan seruan itu sangat keras seakan akan telap menemiu sesuatu yang penting dengan tercengang semua orang berpaling tertampaklah orang hidup mati lagi melepaskan selembar kedok kulit manusia segera kelihatan seraut wajah yang putih dengan jenggot yang jarang-jarang dan bukan lagi muka yang kaku mirip orang mati tindakan orang hidup mati ini membuat orang tertegun siapapun tidak menyangka selain ini tai pek sianggi mengenakan topeng kulit manusia terutama jilop tiaw tau bu yung hang dan tian pek sekalian yang sudah cukup lama bergaul dengan meraka berdua kenyataannya tiada yang tahu akan rahasia tersebut orang hidup mati tidak menghiraukan keheranan orang lain dengan wijah berseri-seri serunya kepada tian pek siang en kong asal kau pakai topeng kulit manusia ini maka siapapun tak akan mengenali dirimu lagi kau bisa ikut menghadiri pertemuan parang hiong pada tanggal 9 bulan 9 nanti dengan leluasa kau bisa hajar orang-orang lem hebun sampai kocar kacir titik siapa tahu tian pek tak mau menerima topeng itu dengan hambar ia berkata orang lain mungkin tak tahu siapakah diriku tapi aku tian pek tak sudi melakukan hal yang bertentangan dengan suara hatiku ucapan ini tegas dan nyaring membuat semua orang diam mengangguk paman lui menghela nafas panjang bisiknya ai persis taubahnya seperti mendiang ayahnya cocok sekali watak mereka berdua titik HMM manusia yang tak dapat melihat keadaan sebenarnya dia adalah manusia yang picikan bodoh jengek Hoan Soh Ing tiba-tiba badan tian pek tergetar ia merasa tertusuk oleh perkataan itu sejak mengikat tali persahabaran dengan Hoan Soh Ing di dalam penjara Pak Toh San Ceng dahulu ia telah menganggap Nona itu sebagai sahabat yang paling karib tapi sekarang Hoan Soh Ing menyalahkan pula tindakannya padahal ia merasa semua perbuatannya dilakukan berdasarkan suara hati nurani jujur dan tidak merugikan orang lain salah paham ini membuat hatinya sakit Hoan titik Nona Hoan katanya kemudian aku menganggap setiap perbuatanku didasarkan suara hati bagian manakah iso kau anggap sampai kinipun Hoan Soh hing masih berdandan sebagai seorang laki-laki dalam gugutnya Tian Peck tak tahu harus menyebut saudara atau Nona sehabis berkata ia terbelalak menatap wajah si Nona yang cantik itu sambil menantikan jawaban yang memuaskan tindakannya ini membuat muka Nona itu jadi merah jengah tapi bagaimanapun Nona itu mempunyai watak seorang laki-laki dengan cepat ia dapat mengatasi kejengahan tersebut ia tertawa sahut Nfa tak dapat dibantah lagi kalau dewasa ini kungfumu terhitung paling tinggi di antara setian banyak jago yang hadir di sini hanya engkau seorang yang dapat menentang kelihayan jago jago lem hebun dan hanya engkau seorang yang bisa menangkan mereka serta menyelamatkan dunia persilatan dari malapetaka tapi kenyataannya sekarang kau tidak manfaatkan kemampuanmu dengan sebaik-baiknya sebaliknya lebih suka terikat oleh janji kosong bukankah perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang bodoh dan tak dapat dibenarkan ucapan tersebut cukup tegas dan masuk di akal ini membuat kawanan jago sama mengangguk kepala sementara Tian Pek sendiri tertunduk malu pemuda itu berada dalam keadaan serba salah sebagaimana dikatakan Hoan Soh menyelamatkan dunia persilatan dari malapetaka adalah tindakan paling penting yang harus dilakukan sebagai seorang jago dari kaum pendekar ia berkewajiban menyumbangkan tenaganya tapi sebagai seorang laki-laki sejati ia tak ingin mengingkari setiap janji yang telah diucapkan untuk sesaat anak muda itu termangu bingung sementara itu suasana yang semula gaduh karena diramaikan oleh pelbagai pendapat kawanan jago itu kini menjadi hening sepi perhatian semua orang dialihkan ke wajah Tian Pek dan menantikan jawabannya seakan-akan nasib dunia persilatan hanya bergantung kepada keputusan anak muda itu Tian Pek tertunwaduk sambil termyenung ketika ia menengadah dan melihat semua orang sedang menatapnya dan menantikan jawabannya segera sadarlah pemuda itu bahwa kedudukannya saat ini penting sekali nasib dunia persilatan benar-benar terletak di atas bahunya ini membuat otaknya berputar dan segera terlintas satu akal bagus segera ia berkata aku Tian Pek tidak lebih hanya seorang yang masih hijau atas perhatian serta kepercayaan para ciam kual sungguh membuat aku merasa terharu dan berterima kasih sebagai seorang anggota dunia persilatan sudah menjadi kewajibanku untuk menyelamatkan dunia persilatan dari bencana untuk itu sekalipun harus terjun ke lautan api atau mendaki ke bukit ke golok tidak nanti kuelakan tugas ini ia berhenti sebentar ketika dilihatnya semua orang sedang memperhatikan ucapannya ia melanjutkan lagi kata-katanya tapi aku sudah menyanggupi orang lain untuk tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi sebagai bulim ciam puat tentunya anda sekalian maklum kita harus pegang janji dalam keadaan demikian seperti apa yang sudah diucapkan saudara titik eh nona hoan bila aku tidak membantu tentunya aku akan dianggap tidak setia kawan sebaliknya jika aku melanggar janji dengan menghadiri pertemuan para jago itu maka perbuatan ini berarti melanggar janji baik tidak setia kawan maupun melanggar janji merupakan perbuatan yang tak kuinginkan maka bisa dibayangkan betapa sulitnya kedudukanku sekarang sampai di sini semua orang merasa bingung tak tahu apa yang dimaksudkan anak muda itu tapi karena tak mengerti mereka pun semakin menaruh perhatian aku mempunyai suatu kera baik Tian Peh melanjutkan kata-katanya tapi sebelum kulaksanakan harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Paman Lui sinar metu semua orang serentak beralih ke arah Paman Lui hal ini membuat Paman Lui jadi terharu sekali hingga mengembeng air metu dari sikap Tian Peh yang tegas-tegas pegang janji dan gagah perkasa seolah-olah ia merasa telah bertemu dengan mendiang ayahnya seakan-akan bayangan Pelek Kiam Tian Intian telah muncul di depan matanya ketika mendengar pertanyaan anak muda itu tanpa mempertimbangkan lagi apa yang hendak diucapkan pemuda itu sahabnya nak lanjutkan ucapan mutatapan mata Paman Lui yang penuh sayang menambah rasa keyakinanan serta kepercayaan pada diri sendiri Tian Peh ia merasa apa yang telah diputuskan tak berakal salah lagi maka lanjutnya seperti apa yang dikatakan saudara Anok Kong Chu In Ceng ilmu silatku memang mengalami kemajuan yang pesat tapi tahukah saudara sekalian mengapa Kung Fu ku bisa memperoleh kemajuan yang sedemikian pesatnya semua orang bungkam dan tanpa heran siapa yang tahu dari mana Tian Peh memperoleh ilmu silat yang begitu tinggi dan lihai sementara orang masih tercengang Tian Peh melanjutkan kata-katanya lebih jauh aku bisa maju lantaran Paman Lui menghadiahkan sejilid kita paling aneh di kolong langit ini yakni Sohkut Siohun Tian Hut Pikip kepada ku suasana seketika menjadi gempar semua orang jadi lupakan tujuan yang sebenarnya untuk apa Tian Peh mengemukakan rahasia ini bahkan beberapa jago lihai yang tak tahan seperti Moguewe Asinkun orang gagah dari luar gurun Hekelian In Tiatih Wipeng Raja Wali Terbang Bersayap Baja Patian Ho Tiap Pitu Liyong Naga Bungkuk Berpunggung Baja Kongsun Coh Tiap Seciang Pukulan Pasir Besi Lu Laksan Tiap Pei Hwesio Padri Tameng Baja Ho Ateng Tian Yaong Seng Manusia Latah Dari Ujung Langit Tio Kiu Tio Kai Pengemis Pemabuk Pui Pit Hang Kai Pengemis Sinting Coh Liang Dua Bersaudara Keluarga Kim Dari Gunung Bong Busan Sinkun Tah Ching Pukulan Sakti Penghantam Sumur Bu In Hwi Hau Bok Cung Cia Dari Ruang Lohontong Gau Im Lyong Cuk Tangan Sakti Panca Suara Siautong Dari Ho Atlo Alem Cong Hian Sgin Cuk Dari Bu Itong Tiam Cuk Heng Tiam Hot Tian Hiong Tio Sanit Hok Tiong Bong Serta Bulim Suk Cuk Cuk Segera Mereka Memburu Maju Dan Ramai Ramai Membuka Suara Sekarang Kitab Pusaka Itu Ada Dimana Cepat Keluarkan Dan Perlihatkan Kepada Kami Keluarkan Dan Perlihatkan Kepada Kami Betul Kitab Itu Ada Dimana Tanda Tanya Keluarkan Kitab Itu Titik Begitulah Bergemeruh Teriakan Yang Beraneka Macam Itu Soh Kuts Yau Huntian Hut Kip Merupakan Banyak jago silat yang menemui ajalnya karena memperebutkan kitab tersebut Kemudian meskipun kitab itu lenyap dari peredaran dunia persilatan Namun turun-temurun orang persilatan masih tetap mengincar kitab yang luar biasa itu Tidaklah heran, begitu Tian Pek menyebut kitab itu, serem tak kawanan jago persilatan itu jadi lupa daratan Taman Lui pun membelalakan matanya karena heran, ia tak habis mengerti apa sebabnya dalam keadaan seperti ini Tian Pek malahan membeber rahasia itu Perlu diketahui, daya pikat kitab pusaka itu sudah mencapai tingkatan yang membawa sial, setiap orang yang memiliki kitab tersebut akan menjadi pusat perhatian dan incaran setiap umat persilatan dan perebutan yang bakal terjadi dapat menimbulkan badai pembunuhan yang tiada berakhir Padahal suasana dalam dunia persilatan dewasa ini sangat kritis, mereka sedang menghadapi ambisi lem hai bun yang ingin merajai Tionggoan Setelah rahasia besar ini tersiar, bukan saja soal persatuan akan tipis sekali harapannya untuk terwujud, malahan mungkin akan menimbulkan tragedi yang mengerikan Itulah sebabnya tindakan Tian Pek ini dianggap sementara orang sebagai tindakan yang tidak rasional Benar juga, Hong Tong Sucok, empat manusia jelek dari Hong Tong, yang pertama-tama tak dapat menahan diri, dengan menyeringge dan mata memiamcarkan cahaya aneh Toa Chou, manusia jelek pertama, yang berjuluk Tian Jan, cacat alam, segera maju ke depan dan meraih saku anak muda itu Hayo, jangan omong saja, cepat keluarkan kitab itu hardiknya Tian Pek tak mengira kawanan jago yang anggap dirinya dari golongan lurus ini ternyata mempunyai watak serakah yang begitu besar, bahkan tak segan-segan menerampas dengan kekerasan Sementara ia masih termenungkan, tahu-tahu tangan Tian Jan sudah menyambar tiba Keadaan tidak memberi kesempatan bagi Tian Pak untuk berpikir lagi, jari tangannya langsung mengetuk cakar Toa Chou dengan jurus hengso atau anhang dari ilmu cengkeraman Toa Kina Jilhoat Seperti terpagut tular, Tian Jan menarik kemeli tangannya dan melompat mundur Sekalipun mundur dengan gerakan cukup cepat, tak urung jalan darah ceti pada punggung tangannya keserempet juga oleh serangan anak muda itu, saking sakitnya ia jadi mendelik dan meringis Sesudah memukul mundur Tian Jan dari Kong Tong Su Cho barulah Tian Pe, berkata dengan serius Saudara-saudara sekalian, harap kalian dengarkan dulu kata-kataku lebih lanjut Sekarang semua orang baru ingat kehebatan pemuda itu, Hektu Suhiong yang lihai pun dihajar sampai terluka oleh anak muda itu Apalagi mereka, sudah jelas tak ada kesempatan bagi mereka untuk menerampas dengan kekerasan Maka suasana menjadi agak tenang setelah melihat kawanan jago itu tak berani maju lagi Tian Pe, berkata pula, demi memegang janji, tak mungkin bagi orang setian untuk ikut menghadiri pertentuan orang gagah itu Tapi aku pun tak dapat berpeluk tangan membiarkan orang-orang lem hebun malang melintang di daratan Tionggoan Maka sebagai sumbang sihku ini, ingin kuwariskan ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka Soh Kut Siau Hun Tian Hut It Kip ini kepada saudara sekalian Agar kalian memiliki kemampuan untuk melawan kelaliman orang lem hebun Asal kalian lihai, bukankah tanpa kemunculan diriku pun musuh dapat kalian tumpas semua orang tertegun dan membungkam Siapapun tak mengira Tian Pe, berjiwa begini besar dan tidak keberatan untuk membeber pelajaran silat yang mahasakti itu kepada orang lain Tian Pe, berkata lagi, akan tetapi, Soh Kut Siau Hun Tian Hut It Kip ini adalah hadiah yang kuterima dari Paman Lui Sebelum kuajarkan kepada saudara sekalian terlebih dahulu harus ku mintakan persetujuan Paman Lui Berbicara sampai di sini, anak muda itu lantas berpaling dan memberi hormat kepada Paman Lui dan berkata Paman, budi kebaikanmu kepada keponakan tak bisa dilukiskan lagi dengan kata-kata, akan tetapi untuk menyelamatkan dunia perselatan dari bencana besar Tentunya kau tak akan menyalahkan tindakan sembrono keponakanmu ini bukan dengan air metel bercucuran karena terharu Paman Lui membangunkan anak muda itu, sahutnya, bangunlah keponakanku Tindakanmu ini membuat Paman merasa bangga bercampur gembira Meskipun selama hidupku tak pernah menikah, tapi bisa memiliki keponakan yang bijaksana seperti kau, matipun aku puas Selain itu, aku pun ikut berbangga untuk saudara angkatku Bagi mendiang ayahmu yang telah tiada, meskipun ia mati dengan tak jelas Tapi arwahnya di alam baka pasti akan terhibur dan gembira melihat kebijaksaan serta kebesaran jiwamu yang telah melaksanakan cita-citanya di waktu hidupnya Ketika dilihatnya Tian Pe ikut mengucurkan air matanya Paman Lui berkata lebih jauh, tindakanmu ini cocok sekali dengan suara hatiku Cuma ku anjurkan kepadamu alangkah baiknya Soh Kut Siung Hun Tian Ba ad pikip itu jangan kau perlihatkan secara umum agar tidak menimbulkan pertikaian lagi Maklumlah, kitab itu memang kitab yang membawa celaka Jika bukan orang berimam tebal tak boleh kau perlihatkan Untuk menjaga segala kemungkinan, bolehlah kau ajarkan ilmu silatnya saja kepada mereka Selesai Paman Lui bicara, banyak orang yang merasa berterima kasih atas kebesaran jiwa jago tua itu Tapi ada pula di antaranya yang merasa kecewa Sebab dengan ucapannya itu berarti tindah harapan lagi bagi mereka untuk melihat bentuk kitab yang dinamakan kitab paling aneh di kolong langit ini Kembali Tian Peh memberi hormat kepada Paman Lui Lalu ia berkata kepada kawanan jago itu dengan sungguh-sungguh Setelah Paman Lui berkata begitu, maka kita pun harus melaksanakan seperti apa yang beliau katakan Nah, asalkan kalian bersedia menerimanya Aku pun takkan menyembunyikan kesaktian ilmu tersebut barang satu jurus pun Cuma kitab aslinya takkan diperlihatkan kepada kalian Sebab kitab itu memiliki daya pikat yang terlampau basar Sekalipun seseorang memiliki imam yang teguh belum tentu sanggup mengendalikan diri Tentu saja bagi mereka yang belum pernah melihat Soh Kutsia Ahun Tian Bat Terpikir tak akan percaya pada ucapan itu Malahan dengan curiga mereka membatin Huh, di luar saja kau bilang akan membeber ilmu itu secara terbuka Tapi di dalam hati keberatan memperlihatkan kitab itu Titik akan tetapi bagi orang yang pernah melihat kitab itu Seperti Tai Pek Siang Gi Merela percaya penuh ucapan Tian Pek memang benar Maka sewaktu melihat orang sama sangsi Cepat ia berseru Apa yang dikatakan Xiao In Kong memang benar Kami bersaudara beruntung pernah melihat kitab itu Tapi nyaris ludes tenaga latihan kami selama berpuluh tahun titik Sambil menyekai rematu Terharu, Paman Lui berkata lagi Jarak waktu sekarang sampai bulan 9 saat diselenggarakan pertemuan itu masih 3 bulan lebih Jika kalian percaya penuh kepada kami Ikutilah petunjuk Tian Pek Dan pelajarilah ilmu sakti Buddha Langit ini bersama-sama kembali orang bersorak-sorai karena kegirangan Banyak di antaranya yang merasakan kesempatan baik ini sukar dicari Sebaliknya bagi mereka yang berwatak rakus dianggiam menyusun rencana busuk untuk mencuri atau merampas kitab pusaka itu Manusia umumnya memang tamat Dikala seorang secara sukarela mengundang orang lain untuk bekerja sama Maka di pihak lain ada segelintir manusia tamat yang mulai menyusun rencana busuk Maksud Tian Pek dengan tindakannya itu pada dasarnya memang baik Tapi mimpik pun ia tak menyangka dibalik ke semua itu tersembunyi badai besar yang mengerikan Bila badai itu menyapu jagat Maka banjir darah pun akan berlangsung Entah berapa banyak jago lagi yang akan menjadi korban Sementara itu, ketika Paman Lui mengusulkan untuk mengadakan persiapan guna meneritna pelajaran dari Tian Pek Maka Toan Hong Kong Chu dan An Lok Kong Chu sebagai cuan rumah segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan Mereka mengurus masalah penginapan Soal makanan pun diatur oleh anak murid perkumpulan pengemis Di tengah kesibukan itu, diam-diam para jago ketujuh haliran besar sama mohon diri H.O. Bok Chun Chia dan Sin Kuntah Sing Bu Ing Hwi ingin cepat pulang ke Sio Lim Si untuk memberi laporan Sedangkan jago-jago dari perguruan lain mau pulang untuk mengundang teman-teman lain Beberapa hari kemudian dunia perselatan dibikin gempar oleh tersiarnya beberapa macam berita Seluruh jagat terasa bergolak dan orang jadi tak tenang rasanya Berita pertama yang mengetarkan Kang Hoa adalah tantangan Lam Hebun untuk berdual dengan kawanan jago seluruh dunia pada bulan 9 tanggal 9 nanti di Sio Lim Si Untuk menyelenggarakan pertemuan besar Nghiong Tai Hwa ini bukan saja mengundang kawana Bu Lim dan Bu Lim Su Kong Chu Bahkan orang-orang perselatan di tepi perbatasan pun ikut diundang Berita kedua yang lebih menggemparkan membuat orang lupa pada peristiwa pertama yang akan menentukan nasib dunia perselatan itu Kiranya maksud baik Tian Pa akan mengajarkan ilmu dari Soh Kut Sio Hun Tian Hut It Kip Ciptaan Ciah Gan Long Kun pada 200 tahun yang lalu itu telah tersiar luas di dunia perselatan Ketika berita itu tersebar, semua jago Kang Hoa bergolak, hampir semua orang lupa soal Nghiong Tai Hwa Mereka tidak lagi memikirkan nasib dunia perselatan, tapi berbondong-bondong berangkat ke Hin Leong Tin untuk melihat kehebatan kitab pusaka itu Hanya beberapa hari saja semua rumah penginapan di kota kecil Hin Leong Tin telah dipenuhi oleh jago-jago perselatan Malahan banyak diantaranya tidak kebagian tempat penginapan dan terpaksa menginap di luar kota, mondok di kuil, bahkan ada pula yang berdiam di hutan terbuka Peristiwa ini memang luar biasa dan belum pernah terjadi, karena jago perselatan yang berkumpul di situ jumlahnya kelewat batas, suasana jadi tegang dan sering terjadi pertengkaran dan perkelahian Tian Pek, pemuda yang polos dan berjiwa besar itu tak pernah menyangka maksud baiknya itu, akan menimbulkan bencana sebesar ini Hakikatnya pada malam hari pertama di situ sudah terjadi peristiwa yang tak diinginkan Malam itu setelah Sin Leong Tai Chu mengumumkan akan diadakan Yang Hiong Tai Hwe di Siong San dan berlalu dari sana bersama begundalnya Sementara itu hari pun terang tanah Setelah sibuk seharian, selesai bersantap malam semua orang lantas pergi beristirahat ke tempat masing-masing Guna bersiap menerima pelajaran dari Tian Pek pada keesokan harinya Malam itu Tian Pek dan Paman Lui mendapat satu kamar, Tai Pek, Xiang Gi dan Jilop Yau Tau bersatu kamar Bu Yung Hang dan Wan Ji menempati kamar yang lain, ketiga kamar ini letaknya berjajar pada sebuah serambi yang sama Setelah berada di dalam kamar, baru habis minum secawan air teh, tiba-tiba kamar Tian Pek diketuk orang Karena kamar tak terkunci, Paman Lui lantas berseru, masuk pintu didorong orang dan muncul Bu Yung Hang Ia mengenakan baju panjang warna hitam dengan ikat pinggang sutera, rambutnya terurai di bahu, kulit tuya yang putih bersih kelihatan kontras sekali dengan baju berwarna hitam Agaknya ia baru membersihkan badan, meskipun tidak memakai pupur namun di bawah cahaya lampu mukanya tampak menawan hati Setelah masuk kamar, Bu Yung Hang melirik sekejap ke arah Tian Pek, lirikan yang penuh rasa cinta mesra, lalu ia memberi hormat kepada Paman Lui Sebagai seorang tua, Paman Lui lantas tahu kedua calon suami istri itu hendak bicara urusan pribadi Ia merasa tak enak hadir di situ, setelah berdehem, ia berkata, kalian duduk-duduklah di sini Aku mau keluar sebentar tapi Bu Yung Hang yang cerdik segera paham maksud Paman Lui Dengan muka merah cepat ia berseru, Paman, kau jangan pergi, justru ada urusan penting hendak kurundingkan dengan Paman Urusan apa tanya Paman Lui sambil berpaling Titli tak bermaksud menyalahkan dia karena tindakannya membocorkan rahasia kitab itu Kata Bu Yung Hang sambil melirik Tian Pek, tapi yang pasti hal ini sudah menimbulkan kecurigaan sebagian kawanan jago itu Biar curiga juga percuma, sahup Paman Lui sambil menghela nafas Bagaimanapun kitab itu memang tak boleh diperlihatkan kepada mereka Justru karena ingin menyelamatkan dunia persilatan dari malapetaka Maka Tian Hyantit bersedia mengajarkan ilmu silat yang mahasakti itu kepada mereka Berbicara sesungguhnya, tindakan Tian Hyantit ini sungguh luar biasa sekali Kalau masih ada yang tamat, diberi segobang minta seringgit Ya apa boleh buat lagi, itu menandakan mereka tak tahu diri Terima kasih telah menonton!